Intro Melenggang penuh pesona ala model penampilan Syahrini lagi-lagi justru kena julid Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini tampil mempesona dengan style terbarunya yang gemar kenakan blazer Ia melenggang cantik ala model profesional Sayangnya penampilan mempesona Syahrini ini malah kembali kena julid Kok bisa? Penampilan selalu menjadi perhatian utama yang dilihat dari seseorang Lebih-lebih publik figur yang dalam kerjanya memang dituntut untuk bertemu banyak orang Sehingga sangat penting dalam menjaga penampilan Hal itu pula yang senantiasa tampak dari sosok penyanyi fenomenal Syahrini Diketahui sebelumnya beberapa waktu usai melangsungkan pernikahan dengan Reino Barak Syahrini memutuskan untuk berhijrah Kini style fashion Syahrini pun berubah drastis Jika sebelumnya ia dikenal begitu glamor Lain halnya sekarang Syahrini belakangan lebih sering kenakan blazer Yang ia padupadankan dengan dalaman baju Dan juga jelana serta kerudung yang senada Meski begitu Syahrini tetap terlihat begitu mempesona Seperti yang baru-baru ini terlihatkanlah ia melenggang cantik ala model profesional Gajah mata besar mentereng di wajahnya tak lupa ia kenakan Sayangnya penampilan penuh pesona Syahrini itu malah kembali diikuti oleh netter Banyak dari mereka yang culit dengan lemparkan kritikan pedas Soal selera fashion Syahrini yang kini tak lagi cetar membahana Seperti sedia kala Cuma numpang lewat aja min sekalian mau beli nasi pecel sama mie ayam Tetangga lagi kelihatan pakai aplikasi jam itu Komen seorang netter Bajunya gak pernah ganti min cuci kering pakai Gayanya seundur langit Tapi zonk sentil yang lain Min buddhe mbok dikasih kacamata baru min Udah gak mampu tuh ganti kacamata Kacamatanya itu-itu mulu yang dipakai buddhe singgung lainnya Hah definisi pengen terlihat tajir Meski semua kamuflas sebelaka Aurel yang tajir beneran aja diem-diem baik Tambah yang lain Haknya tinggi banget ibu sempat gak seimbang tuh waktu melangkah Awas jatuh ibu sindir lainnya Kancing ganjil genap masih tetap dipakai Budhe sadar gak sih kasih tau dong min imbuh netter yang lain lagi Dipasang di badannya Sosok paranormal ini bongkar soal ritual Yang dilakukan penyanyi Syahrini supaya mengeluarkan aura Demi memikat Reino Barak Kalau ada penyanyi fenomenal yang selalu menjadi serotan Dialah Syahrini Istri Reino Barak seolah tak pernah berhenti menjadi serotan Karena tindak tanduk dan sikapnya selama ini Semua sikap dan perilakunya seolah menjadi trendsetter Sebut saja kata-kata sesuatu atau hempaskan Dan lainnya yang melekat dan langsung viral Karena diungkapkan oleh Syahrini Saat ini Syahrini sudah berbahagia dengan membangun keluarga harmonis Bersama Reino Barak Kalau bisa Syahrini maka kita akan mengenal sebagai sosok Yang bisa merawat wajah serta tubuh begitu sempurna Penampilannya yang cantik dan bersinar seolah menjadi serotan Dan dambaan para wanita Demikian juga dengan tubuhnya yang terlihat ramping dan ideal Hingga membuat banyak orang iri Ternyata ada sosok yang membocorkan rahasia kecantikan Syahrini Yang konon juga memasang aura penarik rezeki Syahrini bongkar rahasia kecantikannya Syahrini justru tak sungkan membongkar apa saja yang jadi rahasia kecantikannya Yang jauh dari hal mistis Lantas saja tubuhnya selalu tampak langsing Syahrini rupanya sudah 2 tahun konsisten tak mengonsumsi nasi Demi tubuh yang langsing dan seksi Syahrini mengganti karboidrat dengan sayur-sayuran Dan buah-buahan setiap hari Namun kecantikan Syahrini ini sempat diterawang oleh paranormal kondang Mendiang Mbak Yu yang mengungkap ada titik aura penarik rezeki yang tidak alami Memang Mbak Yu telah meninggal dunia karena penyakit sesak nafas Namun berbagai informasi darinya tetap menjadi sorotan Dalam video yang dilansir dari akun Youtube Star Pro Indonesia Beberapa tahun silam mendiang Mbak Yu ungkap hal mengejutkan Mbak Yu ungkap real gaya yang biasa Syahrini sering lakukan Hingga gayanya yang mewah Bramal kondang ini ungkap kalau kemewaan Syahrini hasil dari kerja kerasnya Hasil kerja keras dan upaya untuk hidup Memang itulah Syahrini pintar mengolah kelebihan dan mengolah apa yang dia punya Ucap Mbak Yu Tak lepas dari situ saja Mendiang Mbak Yu mengungkapkan memang terkadang ada sesuatu yang terkesan berlebihan Hal tersebut pun yang membuat banyak orang penasaran akhirnya Gaya mancanya yang jadi kelebihannya pun Mbak Yu ungkap memang gayanya sendiri Mbak Yu menyebut kalau Syahrini mampu mengolah jadi sesuatu yang lebih menarik Gak berhenti sampai situ saja Mbak Yu ungkap aura terpancar dari Syahrini yang membuat dirinya sukses hingga kini Ada beberapa titik di badannya tuh yang memang mengeluarkan aura tersendiri Jelas Mbak Yu Siapa sangka aura tersebut rupanya bukan natural ada pada diri Syahrini Aura tersebut sengaja dibuat dan ditanam dalam tubuh penyanyi cantik ini Bukan dari lahir aura itu di jari didapatkan dan dipasang di badannya Itu membawa dampak negatif dari rezeki yang luar biasa Lanjut Mbak Yu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.